Let's go Cerita berawal yang dimana kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Tyler Mahasiswa perfilman yang ingin menemukan keberadaan film The Hills Run Red yang hilang sejak 20 tahun lalu itu konon film terseram yang pernah dibuat di jamannya dengan karakter membunuh psikopat bertopeng bernama Babyface Namun dalam pencariannya itu, Tyler hanya menemukan potongan-potongan video dari film tersebut Lalu di tengah keseriusannya, Tyler didatangi oleh pacarnya bernama Serena yang ingin mengajaknya untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam ini pun menolaknya karena masih disibukkan dengan aktivitasnya itu Kesokan paginya, Tyler pun mendatangi rumah temannya yang bernama Lalo yang dimana kedatangannya ini ingin mengajaknya pergi ke luar kota untuk mendatangi tempat lokasi syuting film itu sekaligus mencari wanita anak dari pembuat film tersebut Kini tibalah Tyler di sebuah pasar tungging dan betapa terkenyutnya dia ketika melihat pemandangan yang bala-bala cihui Karena menurut informasi yang didapatnya, anak pembuat film itu bekerja di tempat ini sebagai penari perut Lalu Tyler pun menanyakan kepada salah satu abah tua kita sebut aja dia bartender keberadaan wanita itu yang bernama Alexa Kenkanon Ketika Tyler sudah berada di dalam ruangan kenikmatan ini kemunculan Alexa pun membuat jiwanya bergetar yang langsung melakukan goyang pargoy di hadapannya Namun karena kedatangan Tyler ini punya maksud lain pun langsung menanyakan kepada Alexa apa betul kalau dia adalah pemeran dari film itu Lalu Alexa yang terkenyut dan juga bingung dengan pertanyaan Taylor ini pun langsung mengajaknya keluar untuk membicarakan hal tersebut Setibanya Taylor di kos-kosan Alexa ini melihat banner dari film yang dicarinya itu pun langsung menggali informasi tentang hilangnya film tersebut Tapi lagi-lagi, bukannya memberikan jawaban yang jitu Alexa justru mengajak Taylor untuk melakukan adegan mencarikan di dalam kolam Singkat cerita, Alexa pun membawa Tyler, Lalo, dan Serena langsung di lokasi syuting film yang dibuat ayahnya itu Namun di tengah pendokumentasi ini, Alexa tak memberikan cerita yang cukup memuaskan Karena ayah sendiri juga belum melihat semua dari film tersebut Karena ayahnya sendiri mengatakan kalau film itu bukan untuk tontonan anak kecil Kini Alexa pun membawa mereka menuju ke rumah ayahnya itu Yang mengatakan kalau film dari film tersebut disimpannya di sana Namun sebelum menuju ke sana, Tyler masih menaruskan pencariannya itu di sebuah pembensin yang didapatnya melalui mba Google Disini mereka pun melakukan wawancara kepada acil belek pemilik pembensin ini Yang dimana ia mengatakan kalau ayah dari Alexa itu menggunakan darah asli untuk pembuatan film tersebut Lalu ia pun memanggil salah satu anak buahnya yang juga pernah menonton film itu Kita panggil aja dia Paman Sony Yang mengatakan kalau film itu betul-betul seperti nyata di setiap adegannya Namun film itu dihentikan ketika dua orang terbunuh di bioskop tersebut Kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Namun karena perjalanan yang masih cukup jauh Alexa pun menyarankan untuk potong kompas melewati hutan dengan berjalan kaki Setelah selesai mengemasi barang-barang mereka Lalu pun menunjukkan satu pucuk senpi yang ia bawa untuk berjaga-jaga Siapa tahu ada yang membahayakan mereka saat perjalanan nanti Ketika di perjalanan Serena yang menginjak tangkorak tangan seseorang ini pun langsung memanggil Taylor Yang dimana temuan mereka ini semakin membuat Taylor tambah penasaran Karena adegan di film itu sama sekali mirip dengan kenyataannya Yang seolah betul-betul terjadi Kini mereka memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Lalu kembali menanyakan tentang pemeran bernama Bebefez itu Yang dimana Alexa mengatakan Kalau ia menggunakan topeng boneka itu untuk menutupi wajahnya Akibat dirusak olehnya sendiri Menggunakan kunting setelah mengalami stres Akut gegara penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya itu Karena tak bisa terima menghadapi kenyataan memiliki anak yang mengalami keterbelakangan mental Setelah menyelesaikan rekaman dokumenter Mereka pun langsung beristirahat Yang dimana saat Taylor melihat rekaman bersama orang lokal itu Tanpa Serena dan Lalo sadari Kalau kelakuan mereka itu dilihat langsung oleh Taylor Dan mulai mencurigai Pasti sudah ada dusta di antara mereka ini Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Alexa Yang juga melihat kelakuan mereka itu Tapi Taylor ini tak terlalu menganggap itu penting baginya Dan langsung kembali Membuat video dokumenter bersama Alexa Hingga sempat muncul kemistri di antara mereka Namun baru saja ingin menikmati kecubaan dari Alexa Taylor mendengar sesuatu dari headset kameranya itu Lalu saat ingin mengeceknya Tiba-tiba Oh tanpa mereka duga Paman-paman yang ada di pom bensin waktu itu Mencoba untuk menjara barang-barang mereka Dan ketika ingin melakukan hal yang tak seronoh kepada Alexa Tiba-tiba Astaga naga Kemunculan babyface si copet brutal legend itu Sungguh membuat mereka terkenyut Yang ternyata Bujur-bujur nyata berada di depan mereka ini pun Langsung mereksekusi paman-paman tersebut Tanpa rasa ampun Lalu ketika Alexa ingin menyelamatkan mereka Babyface itu langsung menangkapnya Namun dia tak mengeksekusi ketika Alexa menyanyikan lagu Nina Bobo Kepada babyface itu Dan justru menodongkan senjata kepada mereka Melihat kesempatan ini Alexa pun langsung kabur dari sergapan keberutalan babyface itu Disini Tyler yang merasa bertanggung jawab dengan keselamatan Alexa pun mencari keberadaannya Sementara Serena dan Lalo berusaha mencari pertolongan dengan menelpon pak polisi Namun di tengah pelarian mereka Yang mendengar langkah seseorang mendekat ini pun Membuat mereka lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan Tapi sialnya pelarian mereka terhenti ketika rambut Serena yang tersangkut titip Tiba-tiba Kini kita kembali lagi dengan Tyler Yang tak menemukan Alexa Melihat satu rumah di tengah hutan ini pun langsung berpikir Mungkin Alexa sudah disekap di dalam rumah tersebut Lalu ketika Tyler berhasil masuk ke dalam Ia langsung mencari keberadaan Alexa ini Menemukan satu kamar yang dimana melihat banyaknya gulungan film-film di dalamnya pun Terkenyut ketika melihat gambar dirinya bersama Alexa di klub malam waktu itu Dan juga saat melakukan adegan mencarikan di dalam kolam bersamanya itu pun Dan semakin kebingungan rumah siapa yang baru saja didatanginya ini Lalu saat kembali mencari keberadaan Alexa Menemukannya sudah tak mengenakan busana yang terikat di atas renjang ini pun langsung menolongnya Sementara Serena yang masih bersembunyi ini pun dikagetkan dengan suara empunnya yang berbunyi Membuat keberadaannya diketahui oleh Babyface itu pun langsung mengajarnya Lalu Serena yang melihat seseorang itu pun berusaha meminta pertolongan Tapi tiba-tiba Beruntungnya Serena yang sudah ngos-ngosan ini menemukan mereka Tapi lagi-lagi kembali diserang oleh Babyface dengan berutal Melihat itu Serena pun langsung kabur meninggalkan mereka Namun disini alangkah terkencutnya Taylor ketika mengetahui kalau Alexa meminta Babyface ini untuk memburu Serena Ketika Serena ingin pergi dari sini Nyaris saja pergerakannya itu diketahui oleh Babyface Hingga membuatnya harus masuk ke dalam salah satu gudang dan membuatnya terkenyut Saat melihat banyaknya mayat-mayat yang bergelantungan ini Membuat keberadaannya itu diketahui oleh Babyface yang langsung mengarah ke dalam gudang tersebut Untung saja Sanakai keberadaan Serena ini tak ditemukan oleh Babyface Lalu ia pun langsung bergegas mengganti bajunya untuk segera pergi dari sini Tapi sayangnya ketika bara keluar dari dalam gudang ini tiba-tiba Kini kita kembali lagi bersama Taylor yang baru saja sadar dari pingsannya ini Dikejutkan dengan kedatangan Winston Wheeler Dan kanon di sangsu terdapat film The Real Run Red yang dikatakan oleh Alexa itu sudah meninggoy Dan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh mereka untuk melanjutkan adegan pembantaian dari film tersebut Yang dimana Taylor, Serena, dan Lalola yang akan mereka jadikan pemerannya Lalu memperlihatkan film yang dicari oleh Taylor selama ini Betul-betul adegan nyata yang langsung diperankan oleh Wilson sendiri Dan parahnya lagi kawan membuat Mimin terkenyut dan tak pernah menyangka Saat Wilson mengatakan bahwa si Babyface yang mempunyai nama asli Hector itu adalah anak dari Alexa sendiri Hasil persetoguhan antara Wilson dan Alexa saat ia berumur 13 tahun Karena pada saat itu istri Wilson yang meninggal pun membuatnya tak bisa menahan hasratnya sendiri Sehingga harus melampiaskannya kepada Alexa anaknya itu Nah sekarang pertanyaan kalian sudah terjawab semualah kawan Kenapa si Babyface itu bisa sangat menuruti perkataan Alexa di beberapa adegan-adegan tadi Sekarang kita kembali ke laptopnya Sementara di tempat lain, Alexa sudah mempersiapkan sebuah adegan ekstrim kepada Lalo Dan Serena yang sempat memohon untuk tidak melakukan ini Namun Alexa tak memperdulikannya dan justru memanggil si Babyface Yang langsung membawa Serena menuju ke ruangan lain Disini Serena mencoba yang dilakukan oleh Alexa tadi dengan menyanyikan lagu Nina Bobo agar si Babyface ini tenang dan tak mengeksekusinya Tapi tindakannya itu justru membuatnya semakin menyukai Serena yang langsung mencicipi tubuhnya Lalu di tempat lain, Alexa masih merekam adegan berutannya ini pun diikuti dengan kedatangan Wilson yang langsung memarahinya Karena menurutnya adegan yang sudah dibuat oleh Alexa itu kurang baik Sehingga Babyface yang mendengar suara Wilson saat mencicipi Serena ini pun langsung menuju ke tempat mereka Sementara Serena yang berhasil melepaskan ikatannya ini pun ingin melakukan perlawanan Namun ketika melihat perdebatan di antara mereka Ia pun mengurungkan liatnya Lalu mencari cara untuk keluar dari dalam gudang ini Yang diikuti dengan suara tembakan Wilson yang mengeksekusi Alexa itu langsung melanjutkan pelariannya Ketika Wilson meminta Babyface untuk melanjutkan adegan itu Ia justru langsung menyerang Lalu Taylor yang berhasil lolos dari ikatannya ini pun tak ingin menyianyikan adegan itu Dan langsung merekam saat Babyface mengeksekusi kakek sekaligus ayahnya sendiri Untung saja ketika Babyface ingin mengeksekusi Taylor Kedatangan Serena ini langsung mengeksekusinya lebih dulu Tapi sayangnya kawan Alexa yang masih hidup ini langsung memukul mereka hingga pingsan seketika Ketika Taylor tersedar dari pingsannya Ia sudah berada di sebuah ruang bioskop bersama dengan korban-korban lainnya termasuk Lola Lalu diikuti dengan kedatangan Alexa Dan langsung memutarkan film yang selama ini dicari oleh Taylor itu Dan ternyata film ini memang dibuat tanpa ujung Dengan menampilkan adegan-adegan nyata kepada para korban yang juga mencari film ini sama seperti Taylor Lalu Alexa pun meninggalkannya sendiri untuk Taylor bisa menikmati film tersebut Setelah beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan dengan Serena yang sedang hamil besar Hasil dari bibit yang ditanam oleh babyface itu pun dirawat dengan baik oleh Alexa Dan pastinya akan ia jadikan generasi penerus babyface sang si copet brutal itu Dan cerita pun selesai Saya keriting admin channel ini pamit undur diri Sampai jumpa di cerita film selanjutnya Terima kasih telah menonton